Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara download dan install emulator di laptop atau komputer teman-teman Jadi emulator ini dipakai untuk membuka file Android di laptop kita Nah, cara download emulatornya, teman-teman silakan langsung saja masuk ke situs Google seperti ini Lalu selanjutnya, disini kita bisa cari yaitu emulator laptop Selanjutnya, teman-teman bisa langsung cari untuk kata kunci ini Maka disini biasanya akan langsung ditampilkan untuk banyak sekali jenis-jenis emulator yang bisa kita gunakan di laptop kita Nah, disini kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan laptop kalian ataupun dengan spesifikasi laptopnya Nah, disini di bagian yang pertama emulatornya bernama Plus Tag, teman-teman Nah, kemudian selanjutnya di bagian dua disini ada Gany Motion Kemudian yang ketiga sendiri disini ada Knox Player Dan yang keempat disini ada Memo Player Nah, disini banyak sekali untuk nama-nama emulator yang bisa kita install di laptop kita untuk menjalankan aplikasi Android Nah, disini untuk contoh saya itu ingin mendownload emulator Memo dan nantinya saya ingin coba install di laptop saya Nah, cara download emulator Memo ini teman-teman bisa langsung masuk ke tab baru seperti ini Lalu cari di bagian kolom penelusuran Google yaitu Download, Emulator, Memo Nah, nantinya disini banyak sekali untuk hasil penelusurannya Dimana disini teman-teman cari saja yang mengarahkan ke situs https www.memoplay.com Nah, selanjutnya setelah ketemu yang mengarahkan ke situs ini kalian bisa langsung klik untuk hasil penelusurannya Nah, nanti disini kita akan langsung diarahkan ke situs resmi dari MemoPlay Dimana disini untuk cara downloadnya kalian bisa langsung klik pada bagian tombol download Nah, nanti secara otomatis untuk aplikasi emulatornya akan otomatis terdownload di laptop kalian Selanjutnya setelah disini berhasil di download, teman-teman bisa langsung install untuk emulator ini Nah, disini sudah selesai untuk download emulatornya Nah, untuk cara installnya sendiri kalian bisa klik pada bagian show in folder terlebih dahulu Lalu selanjutnya disini bakal ketemu untuk aplikasi yang barusan kita download Nah, disini teman-teman bisa klik dua kali untuk aplikasi MemoPlaynya Nah, selanjutnya disini bakal otomatis muncul untuk kotak dialog seperti ini teman-teman Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik pada bagian quick install untuk melakukan instalasi aplikasi emulator ini Nah, selanjutnya misal muncul seperti ini Ini adalah lisensi yang diberikan oleh pihak MemoPlay Dimana disini teman-teman tinggal klik pada bagian accept Nah, selanjutnya disini kita akan langsung melihat proses downloading page cake dan juga proses instalasi aplikasi MemoPlay di laptop kalian Nah, disini kalian tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya Nah, selanjutnya setelah proses instalasi aplikasi MemoPlay sudah selesai Disini bakalan muncul tombol launch now ataupun kita jalankan sekarang untuk aplikasi emulator ini Nah, disini teman-teman tinggal klik pada bagian tombol launch now Maka nantinya disini akan secara otomatis untuk aplikasinya terbuka Nah, disini kita tunggu dulu untuk proses loading untuk membuka aplikasi ini Nah, selanjutnya setelah proses pembukaan aplikasi emulator ini sudah selesai Maka nantinya disini kita akan langsung diarahkan ke tampilan emulator seperti ini Selanjutnya disini di bagian awal akan ada sebuah tutorial untuk menjalankan aplikasi MemoPlay ini Nah, disini kita tutup saja untuk tutorialnya Nah, selanjutnya setelah kita close untuk tutorial yang barusan Disini kalian akan langsung diarahkan ke tampilan awal di aplikasi MemoPlay Dimana disini teman-teman bisa besarkan terlebih dahulu untuk aplikasi emulatornya Nah, disini teman-teman bisa langsung memulai menjalankan aplikasi Android di laptop kalian menggunakan emulator ini Nah, disini teman-teman bisa download melalui Playstore Ataupun misalkan teman-teman sudah punya untuk aplikasi MemoPlaynya Teman-teman bisa langsung install di aplikasi MemoPlay ini Dengan cara di bagian samping kanan disini ada menu yaitu APK Teman-teman tinggal klik satu kali menu tersebut Lalu disini kalian bisa cari untuk aplikasi Android yang sudah pernah kalian download Nah, disini kebetulan saya itu sudah pernah download aplikasi Android, Facebook Live, dan juga WhatsApp Nah, disini saya contohkan saya ingin install yang Facebook Live Nah, disini saya pilih Selanjutnya teman-teman tinggal klik pada bagian tombol Open Maka nanti disini teman-teman akan langsung melakukan instalasi untuk aplikasi Facebook Live-nya Dan disini akan langsung muncul dan teman-teman bisa langsung menjalankan aplikasi ini di laptop kalian Nah, disini saya buka dulu untuk hasil download ataupun hasil install aplikasi dari Facebook Live-nya Nah, disini teman-teman bisa menjalankan aplikasi Facebook Live di laptop kalian dengan menggunakan emulator MemoPlay Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana cara download dan install aplikasi emulator di laptop Semoga bermanfaat Dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb